Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan begitu baik kepada kita. Mari sama-sama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, hari ini kita belajar tentang Allah itu kasih. Ada seorang wanita sedang pacaran dengan seorang pria. Wanita ini menjalin hubungan yang mesrah dengan pacarnya. Mereka saling mencintai, mereka saling mengasihi serasa dunia milik mereka berdua. Namun sayang sekali perjalanan pacaran mereka itu jauh melampaui batas. Wanita itu hamil. Wanita itu hamil di luar dugaan mereka. Mendapati dirinya yang hamil, wanita itu lalu mencari pria itu, menyampaikan bahwa dirinya hamil. Dengan satu harapan, bahwa pria itu mau bertanggung jawab. Sang pria bukannya bertanggung jawab, malah menghilang dan meninggalkan wanita itu seorang diri. Kasih yang beribu-ribu kali di ucapkan pada wanita itu, menjadi hilang. Serahku kasih Tuhan inilah kasih manusia. Kasih manusia itu selalu mencari apa untungnya bagi saya. Jika menguntungkan bagi saya, saya baru mengasihi. Namun, kasih manusia itu berbeda dengan kasih Allah. Kasih manusia itu bersyarat. Tapi kasih Allah tidak bersyarat. Kasih manusia itu menuntut syarat. Tapi kasih Allah tidak bersyarat. Serahku kasih Tuhan, sejak kita dilahirkan, kita menyadari satu hal. Bahwa dunia menilai kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Bahkan sebelum kita bisa berbicara, kita juga menyadari bahwa penerimaan manusia itu bergantung kepada apa yang kita lakukan. sehingga sikap ini membentuk suatu dunia yang kasihnya itu bersyarat. Namun, kasih Allah itu berbeda dengan kasih manusia. Manusia mengasihi seseorang jikalau perbuatan kita itu ada perbuatan yang baik. Namun, kita mesti sadar satu hal. Bahwa Allah mengasihi tidak bergantung kepada perbuatan kita. Seringkali kita membawa konsep yang salah ini ke dalam kehidupan kita, berrelasi dengan Tuhan. Ketika kita melihat bahwa dunia ini mengasihi, ketika kita melakukan suatu hal yang baik. Kita terapkan dan berrelasi kita dengan Tuhan, kita merasa bahwa Allah hanya mengasihi bila kita berbuat baik. Kita melihat bahwa Allah hanya mengasihi apabila diri kita berbuat baik. Sungguhkah Allah mengasihi hanya ketika kita berbuat baik? Saudara ku, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Alkitab berkata dalam kitab Matius pasal 9, saudara ku, bahwa ketika Yesus memanggil muridnya ada seorang yang bernama Matius. Siapa Matius? Matius ada seorang pemucukai. Matius ada seorang yang dibenci oleh masyarakat Yahudi. karena pekerjaannya itu dianggap sebagai seorang pengkhianat bangsa. Dan bahkan dia juga berusaha untuk mengambil untung daripada masyarakat Yahudi. Sehingga pekerjaan seorang murid-muridnya di masa itu sangat dibenci oleh orang Yahudi. Nah, sedangku cap sebagai pengkhianat, cap sebagai orang berdosa itu sudah melekat kepada Matius pemucukai. Tapi yang aneh ketika Yesus berjumpa dengan dia, Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Setelahku justru dan kita melihat bahwa Matius itu akhirnya menjadi murid Tuhan. banyak orang yang merasa bingung dan heran bagaimana mungkin seorang rabi seperti Yesus justru mencari muridnya dan menjadikan Matius seorang pengucukai, seorang yang berdosa sebagai muridnya. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa, seorang yang pengkhianat itu justru dijadikan sebagai seorang murid oleh Yesus. Selaku itulah kasih Tuhan. Tuhan menjadikan Matius sebagai muridnya itu bukan karena kebaikannya, bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatannya yang baik, bukan karena ada yang pada diberi Matius, tapi karena Tuhan memang mau menjadikan dia, karena Tuhan mau mengasihi orang yang seperti dia. Karena Tuhan berkata bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang sakit. Bahkan selalu kita selalu membaca dalam kitab Yohans pasal 3 ayat 16, Tuhan berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang memutus anaknya yang tunggal. So, perhatikan Tuhan tidak berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan orang benar. Tuhan tidak berkata karena begitu besar kasih Allah akan orang baik. Tuhan tidak berkata karena begitu besar kasih Allah akan orang yang salah. Tidak. tapi Allah berkata begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selaku kata dunia ini menunjukkan bahwa di dalamnya juga ada orang-orang berdosa. Karena dunianya dunia yang penuh dosa. Diri yang Allah kasihi ada orang-orang yang berdosa. Bukan orang-orang yang merasa dirinya baik, tapi orang-orang yang berdosa. Selaku kasih Allah itu luar biasa. bahkan kalau saya membaca kitab Roma Paulus mengatakan bahwa Allah menunjukkan kasihnya justru ketika kita masih berdosa dan menjadi musuh Allah. Selaku jadi Allah mengasih kita ketika justru kita itu masih di seturuh dia dia mengasih kita. Bukan karena kita sudah berbuat baik, bukan karena kita sudah berjasa, bukan karena kita begitu salih sehingga kita dikasih, tapi Allah mengasih kita karena justru kita masih menjadi musuhnya. Selaku ketika dunia menilai kita, ketika dunia menerima kita berdasarkan perbuatan-perbuatan kita yang kelihatannya baik, tapi selaku salah satu hal, bahwa penerimaan Allah itu, kasih Allah itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa baik dan salihnya kita. dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, mencintai kami. Bukan karena apa yang sudah kami perbuat, bukan apa yang sudah kami lakukan bagi engkau, tapi semata-mata engkau adalah Allah yang mengasihi kami tanpa syarat itu. Tuhan biarlah kami dan hidup kami senantiasa mau bersyukur pada Tuhan untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kami orang-orang yang berdosa ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.